Halo apa kabar sahabat penggemar sinetron pernikahan pasu dimanapun kalian berada Episod kali ini memperlihatkan Sander yang berusaha menyelamatkan Nila dan Sintia Nila hampir terjatuh karena Aji berusaha mendorong Sintia Aji berniat mencelakakan Sintia istrinya sendiri Karena Aji ingin kembali kepada Nila Pada saat Sander berusaha menolong Nila yang hampir terjatuh Nila dan Sander pun terjatuh dan tubuh Nila menimpa Sander Lalu mereka pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan keadaan Nila dan Sintia Mereka takut terjadi sesuatu kepada Nila dan Sintia Sintia dan Sander tidak mengetahui kalau Aji yang sudah berusaha mencelakai Sintia Di lain waktu juga terlihat Nila yang sedang berada di rumah sakit Nila mendengar ada orang yang membicarakan tentang Epan Nila pun segera memastikan keberadaan orang tersebut Karena Nila yakin Orang yang mereka maksud adalah Epan suaminya Nila Dan pada saat Nila mencoba masuk untuk mencari tahu tentang keberadaannya Orang suruhannya Repal pun berusaha menghalangi Nila Agar Nila tidak menemukan Epan yang dirawat di rumah sakit itu juga Dan seperti biasa kembali saya ingatkan Jangan lupa subscribe terlebih dahulu Nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan alur cerita sinetron pernikahan palsu Keesokan harinya Pania yang sedang menuju ke kampung halamannya Nila Pania berniat mencari keberadaan Epan di kampungnya Nila Pada saat dalam perjalanan Pania melihat ada seseorang yang tergeletak di jalan depan mobilnya Pania Pania sangat shock karena melihat orang itu tak sadarkan diri Dan ternyata orang yang tergeletak itu adalah ayahnya Aji Pania pun bergegas membawa orang tersebut ke rumahnya Karena Pania takut orang-orang akan mengira Kalau Pania yang telah menabrak orang itu Sesampainya di rumah Pania Ayahnya Aji berpura-pura hilang ingatan Karena ayahnya Aji ingin Pania mengizinkannya tinggal di rumah Pania Singkat cerita Sandal mengantarkan Nila pulang ke rumah Nek Yani Sandal terlihat sangat menyayangi Nila Pada saat mereka sedang bersama Nek Yani datang Dan Nek Yani berkata kepada Nila Kalau seenaknya saja Nila pulang ke rumah Bersama laki-laki lain yang bukan suaminya Nila Nek Yani terlihat kesal kepada Nila Sandal pun bergegas pulang karena Sandal takut Nek Yani semakin salah paham padanya Setelah Sandal pulang Nila mencoba menjelaskan kepada Nek Yani Tentang siapa Sandal sebenarnya Akan tetapi Nek Yani tidak menghiraukan penjelasan dari Nila Di lain waktu juga terlihat Aji yang sedang menyuapi Sintia Aji terlihat sangat berhatian kepada Sintia Karena Aji takut Sintia mencurigainya Sintia pun berkata Kalau kecelakaan yang menimpas Sintia Ada hikmahnya Hikmahnya yaitu Aji lebih berhatian kepada Sintia Tidak seperti biasanya Lalu Sandal pun datang Dan Sandal membahas tentang kecelakaan yang menimpas Sintia Aji terlihat kukup Karena Aji takut Sintia mencurigainya Demikian yang dapat saya sampaikan di episode kali ini Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya Sekian dan terima kasih Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya 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 Terima kasih.